Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Al-Fatih dan sahabat Youtube yang berbahagia Bergembira sekali hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Dalam keadaan sehat walafiat Maka dari itu kenikmatan itu akan menjadi lebih baik Jika kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga terjurah Keharibaan baginda Rasulullah s.a.w Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atul uqmahnya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudaraku Namun sebelumnya izinkan kami memohon Alakah baik dan indahnya jika saudara-saudaraku semuanya Dapat menyimak video dari awal hingga akhir Karena itu akan mendapatkan hasil simak Yang terbaik dan terhindar dari gagal paham Sedangkan kali ini kami sampaikan Dengan judul Rahasia Dahsat Di balik bacaan basmalah 118 kali Segala keinginan cepat tercapai Ternyata bacaan basmalah yang mudah dan pendek ini Menyimpan banyak rahasia dahsat Dan banyak manfaat yang perlu diketahui Salah satu diantara khasiat basmalah Rahasia basmalah yang dahsat itu adalah Jika bacaan basmalah dibaca 118 kali Dan disertai doa khusus basmalah Maka segala hajat dan keinginan apapun Akan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lantas seperti apa bacaan basmalah yang dimaksud Dan doa khususnya Yang dimaksud adalah basmalah yang seperti kita kenal Yaitu Bismillahirrohmanirrohim Itu membacanya sebanyak berapa? 118 kali Lantas doa khususnya seperti apa? Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'alka bifadli Bismillahirrohmanirrohim Wabi hati Bismillahirrohmanirrohim Wabi haibati Bismillahirrohmanirrohim Wabi manzirati Bismillahirrohmanirrohim Irfaqodri Wayassir amri Wasrohmanirrohim Wasrohsodri Yaman huwa Taf Ha Ya Ayn Sod Kham Mim Ayn Sin Kof Arif Alif Mim Alif Lam Mim Sod Alif Lam Ruh Kham Mim Allahum Allahum La ilaha illa huwal Khayyul Qoyyumu Bisirril Haybati Wal Qudroti Bisirril Jabaruti Wal Adomati Eja'almi Min Ibadikal Muttakin Wa Ahli To'atikal Mukhibbin Wa Fa'alli Kada Ya Rabbal Alamin Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Salim Yang artinya Sahabat Panjang ya Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ya Allah Bahwasannya Saya Memohon Kepada Engkau Dengan Keistimewaan Bismillahirrohmanirrohim Dan Dengan Kebenaran Bismillahirrohmanirrohim Dan Dengan Keampuhan Bismillahirrohmanirrohim Dan Dengan Ketinggian Kedudukan Bismillahirrohmanirrohim Maka Tingkatkanlah Kedudukan Atau Derajatku Mudahkanlah Segala Usahaku Dan Luaskanlah Cakrawala Pemikiranku Wahai Dhat Yang Dia itu Adalah Kaf Hak Yak Ain Shot Hak Min Ain Sin Kof Alif Lam Min Alif Lam Min Shot Alif Alif Min Pro Ham Min Yaitu Allah Yang Tiada Tuhan Yang lain Kecuali Dia Yang hidup Dan Berdiri dengan Sendirinya Dengan Dengan Rahasia Dengan rahasia Yang memiliki Kehebatan Dan Kekuasaan Dengan rahasia Kemuliaan Dan Keagungan Jadikan Jadikanlah Saya Termasuk Golongan Orang-orang Yang Bertakwa Taat Dan Mencintai Engkau Dan Jadikanlah Buat Saya Wahai Tuhan Semesta Alam Salawat Salam Dari Allah Atas Junjungan Sayyidina Muhammad Juga Atas Keluarga Dan Sahabatnya Jadi Ketika Sampai Pada Kada Waf'alli Kada Maka Disitulah Anda Mohon Apa Yang Diinginkan Ini Rahasia Disini Setelah Waf'alli Kada Ya Allah Berikanlah Kami Apa Yang Anda Ininkan Misalnya Ingin Terbebas Dari Lilitan Hutang Ingin Mendapatkan Kedudukan Yang Tinggi Ingin Mendapatkan Rizki Yang Banyak Dan Berkah Sampaikan Kepada Allah Setelah Itu Ya Rabbil Alamin Wasallallahu Ana Sampai Dengan Selesai Itulah Doanya Lalu Bagaimana Cara Mengerjakannya Hal Itu Akan Sangat Baik Jika Dilakukan Setelah Solat Hajat Solat Hajat Yang terbaik Adalah Sepertiga Malam Namun Kalau Belum Bisa Setelah Ishak Boleh Boleh Ya Waktunya Agak Longgar Dan Itu Masih Termasuk Mustajab Karena Setelah Selesai Solat Boleh Solat Hajat Lukaat Dengan Bacaan Setelah Al-Fatihkah Al-Kafirun Di Lukaat Pertama Dan Lukaat Kedua Adalah Setelah Al-Fatihkah Membaca Surat Al-Ikhlas Setelah Itu Baru Anda Baca Basmalah Sebanyak 118 Kali Lalu Doa Khusus Basmalah Seperti Yang Tadi Kami Sampaikan Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Barangkata Ada Kesalahan Kekilapan Kami Mohon Yang Setulus Tulusnya Assalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh